Seorang pengendara sepeda motor tewas dan temannya mengalami luka parang setelah bertabrak truk yang menyalim kendaraan lain di Jalan Raya Ngawi, Jaruban, masuk Desa Legundi, Kecamatan Karangjati Ngawi. Kejadian bermula saat korban pengendara sepeda motor Irul Dwi Mahmudi, 24 tahun, warga Desa Boro, Kecamatan Selorjo, Kabupaten Blitar, berbocengan dengan temannya Dimas Wahyu Hendra, 20 tahun, warga Desa Sumber Putih, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang, melaju dari arah selatan atau caruban menuju Ngawi. Korban melaju dengan kecepatan cukup tinggi di lokasi kejadian dari arah berlawanan muncul truk yang dikemudikan Teguh Avianto, 37 tahun, warga Desa Sadang, Kecamatan Taman, Kabupaten Selorjo, tengah menyalip kedaraan yang ada di depannya. Diduga sopir truk terlalu ke kanan saat menyalip kedaraan hingga kecelakaan tidak dapat dihindarkan. Akibat kejadian itu, korban pengendara sepeda motor tewas di lokasi kejadian, sedangkan temannya yang dibonceng mengalami luka serius pada bagian kaki dan dilarikan ke puskesmas terdekat. Berdasarkan keterangan warga sekitar, sopir truk sempat mencoba melarikan diri usai kecelakaan tersebut, namun berhasil diamankan oleh petugas kepolisian. Jadi traknya dari mana, Mbak? Traknya dari selatan. Nah, terus? Mau nyilip sepeda motor, siang sepeda motor dari arah utara, buang ter. Traknya tabran? Terus tabran? Ya. Kalau truknya sekarang gimana? Tidak tahu, tabur. Oh, kabur katanya? Ya. Kalau ini orang mana, kenal nggak yang meninggal? Tidak tahu. Jadi korban langsung meninggal di lokasi ini? Melaki-laki yang meninggalnya? Tidak tahu. Kasus kecelakaan tersebut saat ini telah ditangani unit gagum Satlantas Polresingawi, termasuk mengamankan pengemudi truk, barang bukti kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan diamankan di pos polisi terdekat. Itu Wahyu, CTV, Nabi.